Sektor pariwisata tumbuh positif di tahun 2023 ini. Untuk itu, pemerintah terus memaksimalkan potensi industri pariwisata di tanah air. Dan demi memaksimalkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapat tugas untuk membentuk Indonesia Tourism Fund. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyambut baik rencana pembentukan Indonesia Tourism Fund untuk meningkatkan pertumbuhan industri pariwisata di tanah air. Ditargetkan pada 2024, dana kelola Indonesia Tourism Fund bisa mencapai 2 triliun rupiah. Main Pariwisata menjelaskan Indonesia Tourism Fund atau dana kepariwisataan Indonesia ini merupakan sebuah dana yang difokuskan untuk mendukung penyelenggaran event promosi pariwisata dan juga nation branding atau peningkatan image Indonesia di mata dunia. Untuk jumlah devisa pariwisata tahun depan 2024 diperkirakan di atas 200 triliun rupiah dan ini yang mendorong tadi Bapak Presiden menyetujui Indonesia Tourism Fund karena sumbang sihnya bukan hanya terhadap penciptaan lapangan kerja sekitar 25 juta lapangan kerja tapi juga devisa perekonomian yang sudah di atas 4 persen kontribusinya terhadap PDB. Di sisi lain, Kemenparekraf juga akan segera menyusun calendar of event yang akan mendapat gukungan Indonesia Tourism Fund. Kemenparekraf berharap segera diterbitkan PPRES terkait Indonesia Tourism Fund di bulan ini sehingga tahun 2024 dana pariwisata ini bisa segera dioperasikan untuk menghadirkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.